Halo 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 teman kecil kita berjumpa lagi di channel kesayangan Kali ini kami berada di taman marga satwa ragunan Ada yang spesial dalam perjalanan kita kali ini Mau tau apa yang spesial? Yuk kita lihat sama-sama Sebelum melanjutkan menonton teman-teman klik tombol like, subscribe dan juga komentarnya ya Kali ini kami dari TK Wana Mulia bekerja sama dengan PT Transjakarta Dalam rangka mengenalkan kepada teman-teman kecil bagaimana caranya menaiki Transjakarta Jadi teman-teman kecil tidak perlu segan untuk menaiki kendaraan umum Setelah memperoleh tiket, kami satu persatu dengan antri memasuki halte bus Transjakarta Tidak boleh dorong-dorongan, tidak boleh senggol-senggolan Kami semua masuk dengan tertib Sambil menunggu bus tujuan kami tiba Miss Caca dan Miss Rina menjelaskan tata tertib di dalam bus Kami menunggu dengan teratur hingga bus pun tiba Dan kami langsung menaiki dengan gembira Sebelum berangkat, kita berdoa dulu ya teman-teman Amin Kita baca doa naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim Di dalam perjalanan, kami pun menyanyi berbagai macam lagi Setelah beberapa lama perjalanan Akhirnya, kami pun tiba di halte Taman Margasatwa Ragunan Kami keluar dengan teratur menuju pintu masuk utara Taman Margasatwa Ragunan Sambil menunggu kereta jemputan kami tiba Kami melakukan istirahat sejenak Dan sesi foto bersama di dekat Salah satu kandang di Taman Margasatwa Ragunan Akhirnya, kereta jemputan kami pun tiba Kami semua langsung naik dan menuju ke Taman Primata Skemuzer Kami semua langsung naik dan menuju ke Taman Margasatwa Ragunan Kami mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen Agar channel kami dapat memberi manfaat yang menghibur Setelah beberapa saat, akhirnya kami pun tiba di pusat primata Kami menuju ke pusat primata Kami akan menuju ke pusat primata Pusat primata Dan memasukkannya dengan tertib Kami pun penasaran buatnya Ada apa sih di dalamnya? Kami menuju ke pusat pendidikan primata Di sana kami akan melihat film dokumenter Tentang seluruh satwa yang dilindungi Dan harus dilestarikan Yuk sama-sama kita lihat Di pusat pendidikan primata Kami disajikan video dokumenter Berdurasi sekitar 15 menit Dan kami jadi banyak tahu Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan Terhadap hewan yang dilindungi Tadi di dalam nonton apa? Nonton monyet Kenapa monyetnya? Orang ditembak Ditebak? Wah, enggak boleh apa tidak? Tidak Setelah itu kami langsung menuju ke gandang primata Kami melihat berbagai macam jenis primata Yang ada di Indonesia Yuk kita lihat sama-sama Bu Ernie dan Miss Cacang menjelaskan Berbagai macam jenis primata Dan kami jadi mengerti Kami langsung menuju kandang gorilla Tapi kami kecewa Karena gorilanya bersembunyi terus teman-teman Akhirnya kami langsung menuju ke kandang lutung Jawa Itu namanya Itu dia Dia berlari Masuk serongan Oh mau cobain duduk boleh Tapi basah Akhirnya kami masuk ke sebuah goa teman-teman Halo Halo Jangan Batu Batu Namanya Batu 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 Enggak Ini disini Katara apa batu naketau Namanya apa baby? Ini namanya buah Ini namanya apa? Buah Buah Zain Lama Lama Jangan Tidak Lama Tidak Batu Tidak Tidak Udah Lama 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 nama jaga gezeim banget abang 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 Hai Di dalam kandang primata terdapat banyak sekali jenisnya Jadi kami cari tahu berbagai macam jenis primata Oh iya teman-teman Kita harus perhatikan ya Kita tidak diperkenankan memberi makan atau mendekat ke kandang Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Sesampainya kami dikandang si Pansi Kami diberitahu untuk tidak berisik atau melempar sesuatu ke dalam kandang Karena si Pansi masih sangat sensitif terhadap keramaian Coba deh dengar teman-teman Suara di kandang primata ini seperti di dalam hutan ya Suara aneka satuannya lucu-lucu Akhirnya kami tiba di ujung kandang primata Dan kemudian kami melakukan istirahat sejenak Dan berfoto-foto untuk menunggu kereta jemputan Akhirnya kereta jemputan kami pun tiba Kami langsung menaiki dan berputar mengelilingi Taman Markas Satwa Raguna Kami melihat laga ngaca aneka jenis satwa Mulai dari gajah, jerapa, monyet, rusah, dan masih banyak Yuk kita lihat Kami langsung menaiki Kami menuju kandang jerapa Kami dipandu oleh paman yang ada di Taman Markas Satwa Raguna Dan dijelaskan dari mana dan apa yang ada di kandang jerapa tersebut Dan dia disini gak lama dia Dia dulu dia Dia aslinya dari Australia Untuk anak-anaknya Untuk membedakan Antara yang jangkan sama yang mekinnya itu Sangat mudah sekali Ternyata jerapa ini punya nama loh teman-teman Yuk kita dengar lagi Nah waktu itu datangnya pas hari kemerdekaan Tepatnya tanggal 18 Agustus Jadi dinamakan Dirga sama Ayu Jadi kalau tingkatannya jadi Dirga Hayu Makanannya digantung gitu Makanannya Tepatnya tanggal 18 Agustus Tepatnya tanggal 18 Agustus Setelah kami diberi penjelasan Dan puas melihat-lihat jerapa Lalu kami menuju kereta penjemputan Untuk selanjutnya Menuju ke kandang orang hutan Dan juga beruang Yuk kita lihat lagi Di sebelah kiri kami Ternyata kandang unggas Di sana banyak sekali jenis Unggas seperti ayam, burung, bebek Dan berbagai macam lainnya Akhirnya kami tiba di kandang orang hutan Dan beruang Kami diberi penjelasan Oleh paman pemadu wisata Tentang orang hutan dan beruang tersebut Ini namanya buah hitam Amerika Iya, beluang hitam Amerika katanya Makanannya ada sayuran Tuh, sayuran Tuh Pemakan segala Pemakan segala Pemakan segala Sayuran, buah, sakadagi Jual Pemakan segala Setelah selesai melihat beruang dan orang hutan Kami menaiki kereta Untuk menuju ke kandang singa Dan kandang burung Di sana banyak sekali burungnya teman-teman Pemakan segala Pemakan segala Di dalam kandang burung banyak sekali jenisnya teman-teman. Mulai dari bangang tong-tong, burung elang, burung hantu, merah, dan juga ada burung gagak teman-teman. Peman-peman wisata menjelaskan kami tentang dari mana, asal, apa makanan, dan juga kebiasaan hewan tersebut. Jadi kami bisa mengerti. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Setelah puas kami melihat-lihat di kandang burung, kemudian kami menuju kandang reptil. Di sana banyak terdapat jenis hewan. Ada ular, bunglon, iguana, kura-kura, dan juga ada burung. Oh saya ada teman-teman! Tidak, jangan takut! selanjutnya kami menuju akuarium kecil dimana terdapat berbagai macam jenis ikan karena keterbatasan waktu akhirnya kami menyudahi kegiatan ini dan langsung menuju halte untuk kembali pulang akhirnya bus tujuan kami pun tiba dan kami menaikinya dengan tertib tidak lupa baca duit bagus untuk jalanan semoga kita tinggi keselamatan akhirnya tiba di ujung acara kami berjalan menuju pulang oh iya teman-teman jangan lupa ya like, subscribe dan bagikan ke semua teman-teman dan orang-orang terdekat anda dukung terus channel kami agar memberi manfaat yang menjubung sekian dari kami maaf dadah siapa yang mau main lagi selamat menanggalkan selamat menikmati selamat menikmati